Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari kabar Poco Indonesia yang dikabarkan akan menutup website resminya di akhir tahun nanti. Bakal jadi pertanda apa nih kira-kira? Selanjutnya, kabar takal menarik datang dari kabar Redmi Note 14 series yang tanda-tanda bakal masuk ke Indonesia udah makin kelihatan. IQ 13 yang dikabarkan akan punya RGB Lite mirip ROG Phone hingga rumor bocoran desain iPhone SE 2025 yang kembali mirip dengan iPhone 7. Dan berikut adalah Waktu Indonesia Bagian Gadget selengkapnya. IQ 13 Rilis Mirip ROG Bakal rilis akhir tahun, IQ 13 muncul pakai lampu RGB di kamera. IQ 13 dikabarkan akan diluncurkan di India pada 5 Desember 2024 mendatang. Meskipun belum jelas apakah juga akan diluncurkan secara internasionalnya. Ponsel ini akan dilengkapi dengan layar BOE Q10 dengan resolusi 2K. Refresh rate 144Hz dengan konsumsi daya lebih rendah. Sensor setidik jari ultrasonic juga akan disematkan di dalam layar. Small phone ini akan ditenagi oleh chipset Snapdragon 8E Lite yang akan hadir dengan RAM hingga 16GB dan storage hingga 512GB. Kamera belakangnya terdiri dari 3 lensa 50MP untuk lensa utama, ultrawide, dan telephoto. Serta baterai besar berkapasitas 6.150 mAh dengan dukungan pengisian daya 100W. Di India, harganya diperkirakan akan dijual mulai dari 55.000 rupiah atau sekitar 10,2 juta rupiah. Desain belakangnya mirip dengan IQ 12, namun terdapat lampu RGB di sekitar kamera yang memberikan efek menarik saat bermain game atau saat menerima notifikasi. OPPO Baru Baterai Super Jumbo Andalkan Snapdragon 7 Gentry dan baterai 6400 mAh OPPO K12 Plus Resmi Rilis OPPO K12 Plus resmi diluncurkan di Cina dengan chipset Snapdragon 7 Gentry RAM hingga 12GB LPDDR4X dan penyimpanan internal hingga 512GB UFS 3.1 yang dapat diperluas hingga 1TB dengan microSD. Dibekali layar AMOLED 6,7 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz K12 Plus mendukung kecerahan muncak 1100 nits dan fitur sentuhan basah. Smartphone ini juga dilengkapi struktur pelindung anti guncangan dan desain airbag untuk perlindungan saat jatuh. Kameranya sendiri dari lensa utama 50MP dengan OIS, lensa ultrawide 8MP, dan kamera selfie 16MP. Baterainya berkapasitas 6400 mAh dengan dukungan pengisian cepat 80W yang dapat mengisi daya hingga 50% dalam 20 menit. Fitur lainnya termasuk motor X-axis untuk getaran 4D, dual speaker, NFC, pemindai sidik jari dalam layar, rating IP54, dan konektivitas 5G. Oppo K12 Plus tersedia dalam varian mulai dari 8x256GB, 12x256GB, dan 12x512GB dengan harga mulai dari Rp1.899.000 atau sekitar Rp4.000.000 untuk varian terendahnya. HP kamera murah terbaru Tecno, Camon 30s resmi rilis Rp3 jutaan jadi pilihan smartphone kamera termurah. Smartphone 4G terbaru ini hadir dengan chip Helio G100 dan tersedia dalam konfigurasi 6x128GB, 8x128GB, dan 8x256GB dengan RAM virtual yang dapat menggandakan kapasitas RAM-nya. Tecno Camon 30s dilengkapi layar OLED FHD Plus 6,78 inci melengkung dengan refresh rate 120Hz dan peak brightness hingga 1300 nits. Smartphone ini juga memiliki rating IP53 untuk ketahanan terhadap debu dan air serta layar yang bisa digunakan dalam kondisi jari basah. Kamera utamanya beresolusi 50MP dengan sensor Sony IMX896 dan OIS, serta memiliki kamera selfie 13MP, dilengkapi speaker stereo dengan dukungan Dolby Atmos namun tidak memiliki jack headphone 3,5mm. Buttonnya berkapasitas 5000mAh dengan pengisian daya 33W, dan terkait harganya dibanderol sekitar Rp60.000 atau Rp3.300.000.000. Vivo X200 Mini resmi rilis, andalkan baterai jumbo dan dimensiti 9400, X200 Pro Mini jadi pilihan menarik. Beberapa hari yang lalu, Vivo baru saja merilis X200 Pro dan X200 Pro Mini yang memiliki fokus pada desain, kamera, performa, dan daya tahan. X200 Pro hadir dalam warna carbon black, titanium gray, moonlight white, dan sapphire blue. Desainnya menampilkan pola seperti ombak di bawah cahaya. Sementara X200 Pro Mini tersedia dalam pilihan titanium green dan light pink, dengan finishing kaca buram. Vivo X200 Pro memiliki layar quad curve 6,78 inci, sedangkan X200 Pro Mini memiliki layar datar 6,31 inci. Kedua smartphone ini dilengkapi prosesor Mediatek Dimensity 9400 yang dikembangkan bersama Vivo, serta GPU 12 Core untuk performa gaming yang lebih baik. Vivo X200 Pro membawa baterai 6,000 mAh, sedangkan X200 Pro Mini dilengkapi dengan baterai 5,700 mAh. Keduanya mendukung pengisian cepat 90 Watt dan pengisian air kabel 30 Watt. Upgrade signifikan lainnya adalah kamera telephoto 200MP Zeiss EPO yang disematkan ke X200 Pro. Vivo X200 Pro diketahui sudah tersedia untuk pre-order dengan harga mulai 5,299 yuan atau sekitar 11 jutaan. Sedangkan X200 Pro Mini mulai dari 4,699 yuan atau sekitar 9,8 jutaan. Redmi A3 Pro tiba-tiba rilis Xiaomi 1 jutaan terbaru, apakah Redmi A3 Pro masuk resmi ke Indonesia? Redmi A3 Pro baru saja terlihat muncul di sebuah toko online di Kenya, meskipun dengan foto produk yang terkesan buatan sendiri dan bukan foto resmi. Meski demikian, spesifikasinya cukup jelas dan menarik. Redmi A3 Pro memiliki layar LCD 90Hz yang lebih besar dari versi regulernya, yakni berukuran 6,88 inci. Ponsel ini didukung chipset Mediatek Helio G81 Ultra, lebih baik dari Helio G36 yang digunakan pada Redmi A3. Dilegapi dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 128GB, perangkat ini juga memiliki kamera utama AI 50MP dan satu kamera tambahan yang belum diungkap. Baterainya pun cukup besar, berkapasitas 5.160 mAh serta dilengkapi pemindai sidik jari di sambing. Dari segi harga, Redmi A3 Pro tersebut, dibanderol sangat terjangkau. Sekitar 12.999k-nya Shailink atau sekitar 1,7 jutaan rupiah. Mechanical Keyword Logitech Terbaru Logitech Pop Icon Keys dan Pop Mouse resmi dijual di harga mulai Rp500.000an. Logitech resmi meluncurkan keyboard mechanical near-couple Pop Icon Keys dan Pop Mouse di Indonesia, yang menawarkan desain penuh warna dan playful. Dirancang untuk pengguna yang ingin mengekspresikan diri, Pop Icon Keys hadir dengan tombol low profile yang nyaman dan senyap, serta pilihan warna beragam. Kunggulannya mencakup action keys yang dapat diprogram untuk shortcut ke aplikasi, media sosial, atau fitur AI, serta kemampuan multi-device pairing untuk menghubungkan hingga 3 perangkat, dan memiliki daya tahan baterai hingga 36 bulan. Sementara untuk Pop Mouse, memiliki desain compact dan ergonomis dilengkapi teknologi Smart Wheel untuk navigasi presisi, serta silent touch yang mengurangi kebisingan klik hingga 90%. Baterai Pop Mouse ini sendiri mampu bertahan hingga 24 bulan. Kedua produk tersebut terbuat dari plastik daur ulang dan tersedia dalam pilihan warna menarik. Harganya sendiri mulai dari Rp579.000 untuk Pop Mouse dan Rp1.119.000 untuk keyboard Pop Icon. Redmi Note 14 masuk Indonesia Ini dia bocoran informasi Redmi Note 14 yang segera masuk Indonesia. Setelah pada akhir September lalu, Xiaomi resmi meluncurkan seri Redmi Note 14 yang terdiri dari 3 model, yaitu Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, dan Redmi Note 14 Pro Plus di China. Ketiga ponsel 5G tersebut diperkirakan akan segera hadir di Indonesia. Hal ini terlihat dari 3 ponsel Redmi baru yang telah mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri alias TKDN dari Kementerian Perindustrian, dengan masing-masing memperoleh nilai TKDN sebesar 38,20%. Salah satu modelnya, yaitu 24094RAD 4G, sudah mendapatkan izin edar dari Cominfo dengan nama pemasaran Redmi Note 14 5G. Namun, untuk model lainnya, Redmi Note 14 Pro dan Redmi Note 14 Pro Plus belum mendapatkan sertifikat izin edar dari Postel. Terkait hal ini, sayangnya Xiaomi Indonesia belum memberikan informasi terkait tanggal peluncuran Redmi Note 14 series di Indonesia. Namun, untuk spesifikasinya sudah bisa diketahui berdasarkan peluncuran smartphone series ini di China. Samsung A Series ke 4 jutaan, dapat garansi update OS 6 tahun, Galaxy A16 5G, harganya 4 jutaan. Samsung diketahui baru-baru ini telah meluncurkan Galaxy A16 5G di Eropa sebagai penerus Galaxy A15 5G. Smartphone ini hadir dengan peningkatan dukungan pembaruan OS hingga 6 generasi. Saat ini, Galaxy A16 5G menjalankan Android 14 dan dipastikan mendapat update hingga Android 20, serta pembaruan keamanan selama 6 tahun. Smartphone ini memiliki layar Super AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz. Di bagian depan terdapat kamera selfie 13MP dalam modul Infinity-U, sementara bagian belakangnya dilengkapi 3 kamera, yang terdiri dari kamera utama 50MP, lensa ultrawide 5MP, dan makro 2MP. Untuk performa, Galaxy A16 5G menggunakan chipset Exynos 1330, RAM 4GB, dan storage 128GB, yang dapat diperluas hingga 1,5TB dengan microSD. Battery-nya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat 25W. Ponsel ini juga dilengkapi fitur tahan air IP54 dan dijual seharga 249 euro atau sekitar 4,3 juta rupiah. Realme 13 Series 5G resmi rilis. Performa gaming mumpuni Realme 13 5G dan 13 Plus 5G collab Honor of Kings. Realme diberitakan akan meluncurkan varian baru dari lini Realme 13 Series 5G di Indonesia, tepat pada hari ini tanggal 17 Oktober 2024. Dengan menargetkan pengguna muda, terutama pencinta game, Realme 13 Plus 5G menjadi salah satu smartphone pertama yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7300E 5G. Dengan performa unggul yang mencatat skor AnTuTu lebih dari 750 ribu. Ponsel ini dilengkapi dengan fitur optimalisasi untuk game termasuk kemampuan tampilan hingga 120fps pada game Honor of Kings. Realme juga memperkenalkan sesam pendingin terbaik di kelasnya, menggunakan area stainless steel visi seluas 6050mm persegi. Smartphone ini mendukung pengisian cepat Ultra Charge 80W dan memiliki RAM 12GB yang dapat diperluas hingga 14GB, serta memori internal 256GB. Sementara itu, Realme 13 5G hadir dengan chipset Dimensity 6300 5G dan sistem pendingin uap stainless steel, menawarkan performa gaming yang baik dengan harga lebih terjangkau. Realme 13 Plus 5G juga diketahui akan menjadi official gaming phone untuk Honor of Kings Championship 2024. iPhone SE 2025 mirip iPhone 7. Semoga dimensinya aja, jangan sampai iPhone SE 2025 nggak ada perubahan. Apple digabarkan akan segera merilis iPhone SE 4, penerus dari iPhone SE 3 yang diluncurkan pada 2022 yang lalu. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, bocoran terbaru mengenai case iPhone SE 4 menunjukkan desain yang mirip dengan iPhone 7 Plus, khususnya pada modul kameranya yang tersusun horizontal. Namun, iPhone SE 4 akan mengadopsi tampilan ala iPhone 12 dengan satu kamera yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan iPhone 7 Plus. Bocoran juga mengindikasikan bahwa iPhone SE 4 tidak akan dilengkapi dengan action button atau kamera control dan akan dijual dengan harga sekitar 500 USD atau sekitar 7,8 juta rupiah. Smartphone ini kemungkinan memiliki layar OLED dengan resolusi 1170 x 2532 pixel dan menggunakan chipset A18 yang sama dengan iPhone 16. Sementara untuk kamera, iPhone SE 4 diharapkan mengusung spesifikasi dari iPhone 15 dengan kamera utama 48MP dan kamera depan 12MP. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia Bagian Gadget. Dan buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook. Yang linknya bakal Nidya taruh di kolom deskripsi di bawah. Poco Indonesia tutup resmi Ada apa nih? Kok website Poco Indonesia tutup di akhir tahun ini? Poco Indonesia mengumumkan penutupan website resmi dan toko online mereka di po.co.id pada 31 Desember 2024. Hal ini disampaikan melalui banner di halaman depan website yang mengarahkan pengguna untuk beralih ke Mi Store. Hal tersebut diketahui melalui pengumuman lengkap yang dirilis pada 9 Oktober 2024. Tidak hanya di Indonesia, website Poco Global dan beberapa regional seperti Poco Inggris dan Poco Perancis juga akan ditutup pada tanggal yang sama. Meskipun alasan penutupan belum diungkap, Poco telah beroperasi sebagai brand independen sejak 2020. Dan toko online mereka hadir di Indonesia sejak 2021. Sebelum 21 Oktober 2024, pengguna masih dapat berbelanja di website dan aplikasi Poco Store. Setelah itu, semua layanan belanja akan dihentikan. Pada 31 Desember 2024, website dan aplikasi Poco Store akan sepenuhnya ditutup. Dan pengguna diarahkan untuk membeli produk melalui Mi Store. Produk Poco yang sudah dibeli tetap bergaransi dan mendapatkan layanan purda jual dari Xiaomi. Terima kasih telah menonton!